Pemirsa 3 pemain persatuan sepak bola Aceh PD yang sempat menjadi tersangka pemukulan wasit pada pertandingan Liga PSAP kontra Aceh United difonis bebas bersarat oleh pengadilan negeri Banda Aceh Dalam sidang lanjutan pengadilan negeri Banda Aceh, Senin kemarin ketiga pemain persatuan sepak bola Aceh PD atau PSAP ini didakwa dengan melakukan pengeroyokan terhadap wasit saat pertandingan Liga PSAP melawan Aceh United di Stadion Timur Tala Banda Aceh 18 Agustus 2017 lalu Dalam sidang keempat pengadilan negeri Banda Aceh yang dipimpin Hakim Ketua Supriyadi SH kepada tiga pemain PSAP masing-masing Muhammad Kausar bin Zakaria Yassin, Nur Mahdi bin Wardi, dan Fajar Munandar bin Syamsuddin difonis bebas bersarat setelah dipotong masa tahanan Fonis bebas bersarat kepada ketiga pemain sepak bola yang memukul wasi tersebut karena mengingat terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan bersikap sopan di pengadilan Fajar Munandar bin Syamsuddin, satu dari tiga pemain PSAP mengaku senang atas putusan tersebut Alhamdulillah berjalan lancar, terima kasih juga kepada pengurus, Pak Hakim, dan Jaksa semuanya karena kami sekarang sudah bebas terima kasih juga kepada Bang Is, Iskandar Cage, Ketua PNAPD yang sudah mengurus semua masalah kami ini dan dengan berkat bantuan beliau kami di sini bebas lah pekaranya Sementara itu, pada agenda persidangan sebelumnya, Jaksa penuntut umum Zulkarnain Esa dalam dakwaannya menuntut tiga penggawa PSAP tersebut tiga bulan kurungan, dikurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar biaya perkara Rp2.000 Namun setelah ketiganya meminta keterangan, akhirnya pada persidangan keempat Senin kemarin, mereka difonis bebas bersarat Memukul Wasid, tiga penggawa PSAP ini di meja Jokan karena memukul Wasid Aidil Azmi saat memimpin pertandingan laga PSAP melawan Aceh United di Stadion Dimortala Banda Aceh 18 Agustus 2017 lalu Ketiga pemain ini emosi karena Wasid tidak memberikan kartu kuning pada pemain Aceh United yang melakukan pelanggaran terhadap pemain PSAP Sebaliknya, satu pemain PSAP atas nama Kausar yang melakukan protes dengan mendorong Wasid di ganjar kartu kuning Saat itu, dua pemain PSAP lainnya Zakaria Yassin dan Nur Mahdi Bin Nuraydi terpancing melakukan protes dengan mengejar dan memukul Wasid karena tidak terima ganjaran kartu kuning kepada Kausar Dari Banda Aceh, Jamalusis Ainews memberitakan Terima kasih telah menonton!